Ya sejumlah partai politik mulai menjaring figur-figur potensial untuk maju dalam pilkada serentak yang akan berlangsung November 2024 mendatang termasuk partai pemenang pemilu PDI Perjuangan. Nah yang menjadi sorotan PDI Perjuangan mencoret nama wali kota Medan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membuat pernyataan mengejutkan soal pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Khusus untuk pilkada Sumatera Utara, Hasto menegaskan bahwa partainya menutup pintu untuk mendukung wali kota Medan saat ini Bobi Nasution. Hasto mengklaim penawarkan terhadap menantu Presiden Jokowi berasal dari arus bawah. Pakar komunikasi politik Ujang Komarudin menilai, keputusan ini adalah buntut perbedaan sikap antara PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi dalam pilpres yang lalu. Bobi sebagai calon gubernur Sumatera Utara itu ditolak oleh PDIP, di-blacklist oleh PDIP. Karena memang tadinya ketika menjadi calon wali kota Medan itu diusung oleh PDIP. Tetapi ya di tengah jalan, apa namanya, berseberangan sehingga Bobi mundur dari PDIP. Nah, dalam konteks itu ya tentu, apa namanya, menjadi perhatian kita bersama ketika Bobi ditolak oleh PDIP dan rencananya akan diusung oleh Pak Tegolkar. Kita tahu bahwa di pilpres yang lalu gitu, PDIP dan Pak Jokowi adalah pilihannya berbeda. Dan ketika Bobi itu sebagai menantunya Jokowi, ya tentu PDIP tidak akan mengusungnya. Hal senada diunggap pakar politik Universitas Sumatera Utara, Wardio. Ia menilai masih ada luka di tubuh PDIP perjuangan. Setelah dua kadernya, Ibran Raga Bumingraga dan Bobi Nasution berseberangan sikap dengan keputusan partai. PDIP melalui Hastos sudah memberikan sinyang bahwa jangan memberi kesempatan lagi kepada Bobi Nasution. Kenapa? Karena mereka juga punya track record. Yang selama ini mungkin bernilaian PDIP, ya representasi Bobi terhadap PDIP dianggap kurang. Apalagi dengan adanya, tanda kutip, kasus di Jakarta kemarin pemilihan calon presiden, kadernya itu ternyata justru tidak memberikan respek terhadap keinginan elit PD-PD pusat untuk mendukung calon yang sudah ditetapkan, yaitu Ganjar. Dan kemudian maju sendiri oleh dukungan Gerindra, sehingga kemudian dan partai lain pendukungnya itu menjadi wakilnya. Dan kita tahu akhirnya terpilih. Dan itu memberikan bekas luka, saya kira, terhadap PDIP. Dan mereka dalam konteks ini juga persoalan ini masalahnya jangan sampai terjadi kembali di Provinsi Sumatera Utara. Silaturahmi Presiden Joko Widodo ke Medan saat lembaran bekan lalu juga dinilai bukan lawatan biasa. Ada indikasi Presiden sedang menjalankan misi khusus untuk mengamankan kursi calon gubernur bagi menantunya. Pak Jokowi punya atensi khusus ketika lebaran beberapa hari yang lalu itu berkunjung ke Medan. Jadi saya melihatnya tentu untuk mengamankan Bobi agar aman dalam konteks pencalonan sebagai calon gubernur Sumatera Utara, ya agar mulus dan juga agar bisa menang. Oleh karena itu ya tentu ditolak oleh PDIP karena memang PDIP bersebelangan dengan Pak Jokowi. Kita tahu bahwa di Pilpres yang lalu gitu, PDIP dan Pak Jokowi adalah pilihannya berbeda. Dan ketika Bobi itu sebagai menantunya Jokowi, ya tentu PDIP tidak akan mengusung. Bobi Nastutian saat ini masih dianggap sebagai salah satu figur yang memiliki elektabilitas tinggi untuk maju di Pilkada. Apalagi pengaruh Presiden Jokowi yang masih kuat bisa menjadi modal sang menantu untuk melaju menjadi orang nomor satu di Sumatera Utara. Tim TV One ngabarkan.